Kita mulai informasi pertama saudara, menjelang Lebaran Idul Adaha permintaan hewan kurban meningkat drastis di Aceh. Salah satu tempat penjualan hewan kurban kambing kurban Kutaraja, saat ini setiap harinya mampu menjual 15 hingga 20 hewan kurban. Kambing kurban Kutaraja yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta-Lampenerut merupakan tempat khusus penjualan kambing kurban. Selain itu, di tempat ini juga menyediakan kambing untuk akikah. Menjelang Lebaran Idul Adaha, permintaan kambing kurban pun meningkat hingga 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tempat ini menyediakan sebanyak 500 kambing yang akan dijual kepada masyarakat untuk keperluan kurban. Harganya pun beragam, mulai dari harga 2 jutaan hingga 7 juta rupiah per ekornya. Kambing yang dijual di sini merupakan kambing yang diambil dari daerah Biren dan Aceh Utara, kemudian diseleksi dan diperiksa kesehatannya agar tak ada pembeli yang kecewa. Usia kambing pun dimulai dari umur 2 tahun karena diutamakan untuk usia kambing layak kurban. Kambing, kesehatan kami sangat terjaga sekali. Mulai dari kebersihan kandang juga kita jaga, kemudian juga dari segi pakan juga kita jaga. Di Kota Raja Akikah, sehari kita boleh makan 3 kali. Dan berikut juga dengan vitamin-vitamin lainnya untuk menunjang kesehatan kambing. Tempat-tempat lain, ada juga kambing. Akhirnya saya datang sini, waktu dikasih nampak sama Bang Firja. Alhamdulillah saya cocok, saya ambil terus dengan harga. Bobotnya 22 kg kalau nggak salah, dengan harga 2.800.000 rupiah. Permintaan kambing kurban sendiri diperkirakan akan terus meningkat menjelang lebaran Ido Adaha. Apalagi saat ini, penjualan tidak hanya dilakukan di tempat saja, namun juga menggunakan sistem online untuk mempermudah dan memperluas pasaran. Syahril Kompas TV, Banda Aceh